saya sakit mah asam lambung naik mah sama asam lambung saya beda mah itu berarti lambungnya terluka nah ini gak boleh makan asam pedas juga gak boleh makan pedas perih itu berarti mah gerd itu lambungnya gak luka atau kombinasi dua-duanya gerd itu asam lambung naik ke atas lalu tonggorokannya jadi panas karena asam lambung itu HCL uapnya saja waktu naik ke atas klep yang masuk ke paru-paru terbuka mah jadi panas gerd itu asam lambung yang naik mah itu adalah lambungnya yang terluka tapi sering udah pokoknya bilang mah gitu ya sering jadi sempit itu soal mah dan asam lambung dulu gerd asam lambung naik ke tenggorokan tadi gerd sudah mengena pita suara ya sekali lagi asam lambung itu HCL bersifat korotif anda cari HCL cembungin besi larut karena korotif itu asam dan pH-nya itu sekitar 2 1-2 kalau asam lambung itu kental banget makanya waktu makan asam lambung dikeluarkan itu lambung 3,8 buat apa? buat mati bakteri gak ada bakteri yang tahan dengan pH 3,8 ya maka jangan minum air alkali saat makan minum air alkali sesudah makan satu jam kemudian boleh satu jam sebelum makan makan minum air alkali waduh HCL-nya keluar banyak banget tubuh berpikir harus 2-3 harus 3,8 ada minum sambil makan minum air alkali waduh akhirnya HCL-nya keluar banyak banget nanti jam makan anda gak makan itu udah biasa keluar banyak banget udah naik ke atas makanya kalau saya kan tidak setuju minum air alkali ya minumnya kalau saya kan nano cluster saya lebih menyarankan minum tubuh itu darah cukup 7,45 di atas sudah sakit minimal 7,35 nah air itu kan rata-rata air apa aja ya pH-nya sekitar 7,3-7,5 udah pas itu Tuhan bikin udah gak perlu diutak-atik lagi dinaikkan lebih tinggi lagi gitu loh ya itu kalau menurut saya ya tapi kalau mau minum juga kan ada yang ngasih saran ngasih tahu dokter testimoni segala macam dokternya jualan alat ini alat itu untuk bikin pH-nya tinggi ya minumlah kalau mau minum tetap ya jangan saat makan ya supaya Lampung ini gak produksi banyak-banyak HCL ya kebiasaan banyak-banyak nanti anda gak makan biasa banyak kemana kalau gak naik ke atas ya jadi saat makan justru minumnya Jus Pro Kefir yang asem sehingga asam HCL-nya keluarnya dikit 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 karena kita makan minum Jus Pro makan minum Kefir ya itu kan pH-nya sekitar 5 ya membantu tidak HCL-nya banyak-banyak ini saya jelasin dari sisi nutrisionis dulu gitu ya saya kan kuliahnya IPB bukan pertanian ya jadi Pak Jarod kan pertanian gitu kadang di grup gitu IPB tapi judusannya teknologi pangan ya nah terus oke saya baca dulu cepat nyanya ya saya sudah tiga minggu tidak bisa bicara ya karena tadi tuh ya jadi asam Lampungnya hasilnya ini naik ke atas ke paru-paru kena paru-paru ke paru-paru sakit ke atas kena pita suara pita suaranya sakit kena ACL asam Lampung tiga minggu nggak bisa ngeluarkan suara hanya berbisik-bisik sudah diteropong ya dan pita suara pengkak disuruh latihan tiup pakai sedotan untuk Lampung disuruh minum nexium dan metil oke soal obat saya tidak mau intervensi ya kalau memang kondisinya kritis minum obat tidak usah diminum saja ya kalau nggak kritis masih bisa kan pak obat ya jadi saya pun kalau gula 400-300 ya 200 saya minum obat ya biar stabil tapi harus jaga makan pola nafas ya minum obat yang jurur dokter diminum saja ya untuk radangnya minum obat untuk radangnya saya disuruh dokter saya disuruh dokter tarik nafas buang nafas pakai sedotan tarik nafas dan tiup tarik nafas tiup saya pikir kok kayak yang diajarkan di PHS iya tarik buang tarik buang kenapa ingat modul dalam ini ya oke saya biar nanti yang mau nyari ya kan masuk ke youtube ketik olah nafas inflamasi apa itu bengkak apa itu radang inflamasi ya mau pakai olah nafas mas kunggung bisa olah nafas untuk inflamasi nih ya ritmenya berapa tarik satu buang satu ya perbaikan inflamasi eh bukan bukan satu buang satu ini satu heardnya ya ada ya selama 60 menit lagi ya itu ada ya atau Anda mau saya olah nafas inflamasi jarot ya yang saya pakai ya Wim Hof juga ya olah nafas untuk inflamasi ya itu adalah ya ini dia dari kebawah sebentar ya saya ulangin aja Wim Hof Wim Hof inflamasi jarot nggak pakai jarot banyak banget nanti ya yang bahasa Inggris workshop 3D inflamasi sklerosis dan Wim Hof bahkan untuk orang yang multisklerosis orang-orang yang dalam video ini nanti Anda lihat orang-orang stroke juga yang dalam modul workshop 3D orang-orang pakai kursi roda dibawa ke rumahnya Wim Hof digotong ditidurkan di lantai lalu olah nafas nah tapi dalam workshop 3 ini saya jelaskan olah nafas anti-inflamasi jadi kalau misalnya ini apa tenggorokannya bengkak suruh tiup tarik-tiup tarik kayak di PHS iya karena dokter melihat ada bengkak bengkak itu apa inflamasi jadi bengkak sana-sini pegel sana-sini yang udah umur 50-60 tahun ke atas balik itu udah lansia paru-parunya udah nggak bagus udah kekurangan oksigen sudah kekurangan oksigen makanya goreng-gorengan maka sekali lagi saya tambahkan juga soal makanannya kalau ada bukan hanya soal radang bengkak tapi diperluas lagi karena termasuk bengkak sana bengkak sini lutut bengkak kaki bengkak ini pita suara yang bengkak maka makanan anti-inflamasi anti-inflamasi atau anti-radang jarot ini selalu saya rekomendasi biar cepat sembuh termasuk makanannya makanan anti-peradangan yaitu sayur dan buah yang anti-oxigen kalau beri-berian saya sampai nanam sendiri namanya mulberry sayur hijau dan segala macam yang dimakan apa yang nggak boleh jaging merah sama goreng-gorengan itu memicu inflamasi tambah bengkak makanya orang yang bengkak sana-sini lagi pita suaranya bengkak bukan soal goreng-gorengannya kena kena di situ bengkaknya di kaki pun nggak boleh goreng-gorengan karena goreng-gorengannya itulah yang mengandung yang dokter Isabel katakan zat ini ini atau itu masuk ke tubuh ke darah tambahlah kebakaran di mana-mana atau inflamasi dari kata flame api api itu panas maka rasanya bengkak dan panas maka dilawannya apa bengkak panas api flame inflamasi dia kata flame panas dilawannya sama dingin dikompres es batu nah menariknya bukan jadi kompres kalau Wim Hof berendam aja air es loh kok banyak yang sembuh bahkan yang miyum kista kanker sklerosis autoimun sama Wim Hof itu kan sembuh banyak banget di saya aja yang autoimun juga udah berapa belas orang sembuh yang sklerosis juga sudah ada yang saya sembuh itu kan banyak dokter researcher itu yang meneliti Wim Hof ketika orang dicembungi air es apa yang terjadi dokter-dokter pun terkejut simak aja yang tadi itu yang Wim Hof inflamasi tadi itu saya tunjukkan bagaimana interleginnya eksponensial interlegin 10 jadi protein komplek interlegin 3 interlegin 6 itu menyebabkan inflamasi kayak omega-6 menyebabkan informasi tapi omega-3 anti-inflamasi tapi omega-6 juga ada gunanya maka yang bengkak sana-bengkak sini radang sana-radang sini makannya diatur tapi olah nafas bener nih jadi saya baca lagi saya bacanya pelan-pelan biar jadi pembelajaran pak saya sama dokter disuruh latihan tiup pakai sedotan karena kalau bengkak saya terlalu capek bener pakai sedotan boleh atau pakai mulut buangnya pelan-pelan dibuka dikit pelutnya masalahnya kalau lagi pilek segala macam ada masalah bahkan hidungnya mampet ya terpaksa pakai sedotan dari tarik mulut buang mulut ya gak apa-apa dalam sehari-hari tarik hidung buang mulut tapi dalam kondisi tertentu bisa tarik mulut buang mulut oke saya lanjutkan lagi chatnya pak saya sakit tadi bengkak di pita suara sama dokter suruh tarik nafas buang nafas saya pikir kok kayak diajarkan PHS saya jadi tambah semangat ikut PHS ya saya juga autoimun dan lupus obat-obat yang dibelikan sering berdampak ke lambung iya itu dia ya obat itu ada dampak sampingannya dengan olah nafas saya berharap saya berdoa nanti autoimun lupusnya pun sembuh ya karena beberapa orang memang autoimunnya jenisnya macam-macam ya yang sudah mengalami perbaikan bahkan ada yang berani berkata pak saya sudah 13 tahun minum obat saya ikut 3 bulan sekarang saya lepas obat ya dan itu kejadiannya lepas obat itu sudah ya ikut angkatan awal tuh Juli Agustus September Oktoberan sampai sekarang lepas obat ya jadi ada hal yang luar biasa dari olah nafas selamat menikmati